Yayasan Pejuang Kanker Tanjung Pinang Bintan berdiri sejak 2018 yang lalu dan sedang memiliki anggota sebanyak 162 orang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa yang menyitas dari berbagai macam penyakit kanker seperti kanker otak dan kanker payudara Yayasan ini juga sekaligus memberikan pengobatan kepada penderita seperti kemoperapi dan pendampingan fisikis penderita Bersempena milat kali ini Turizan Wahyuni selaku ketua YKPTB mengatakan orang-orang penyitas kanker di Tanjung Pinang Bintan sangat banyak namun karena kurangnya informasi dan pendataan membuat masyarakat tidak mengetahui bagaimana seharusnya penanganan penyakit kanker itu Lebih lanjut Turizan mengatakan menurut medis penyakit kanker terjadi bisa karena pelamakan yang salah dan kurangnya kesadaran memeriksakan diri sejak dini Kalau bicara mengayasan penyakit kanker ini kegiatannya apa aja? Karena ini masih masa pandemi kita agak membatasi kegiatan Kalau dulunya setiap ada kegiatan yang boleh diikuti oleh penyakit kanker kami ikuti Seperti senam dulu yang diadakan oleh yayasan jantung sehat Kami juga ikut rumbanya penyakit kanker ikut rumbanya Berarti edukasi-edukasi untuk penyakit kanker itu terus gincar ya? Iya, kita tetap selalu melihat kalau ada teman-teman yang penyakit kanker untuk teman-teman penyakit kanker itu kebanyakan langsung begitu diponis agak down atau lebih mengalami penurunan kesehatan yang langsung bertolong Nah itu kita akan datangi, kita akan memotivasi agar mereka lebih bersemangat lebih ikhlas Sementara itu Ustadz Deddy Sanjaya selaku ketua UD Pondosyen yang memberikan tausia pengobatan secara spiritual kepada penyakit kanker agar penyakit tidak merasa putus asa jika sudah diponis terkena kanker Seorang penderita harus diberikan motivasi serta pendampingan agar tetap semangat dalam menjalankan pengobatan dan kembali pulih Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT Hari ini adalah hari milat yang ketiga Yayasan kebuang kanker Tanyu Kinang dan Jintan yang dinafodai oleh Kak Wanita Tulizan Wahyu yang luar biasa pengobatan beliau untuk memperbuangkan teman-teman penyakit kanker di Tanyu Kinang dan Jintan Sedangkan kami, saya sendiri dengan beliau, yaitu kita pendekatan secara spiritual pendekatan agama Kenapa? Karena ketika ada penyakit yang positif terindikasi kanker apapun varian kankernya maka terpatrikan satu mensen saya akan meninggal saya akan meninggal, saya akan meninggal untuk itu kita masuk secara keagamaan ke psikologi-psikologi kekuatan-kekuatan penyakit kanker Selain pengobatan dan dukungan dari Ketua Yayasan dukungan moral juga harus ekstra diberikan pemerintah kepada penderita kanker seperti menyediakan pengobatan yang optimal di tiap-tiap rumah sakit yang ada di Tanjung Pinang karena saat ini baru satu rumah sakit yang khusus mengobati pasien kanker untuk itulah uluran tangan dari pemerintah sangat dibutuhkan tapi kemoterapi yang disediakan di kota Tanjung Pinang saat ini berbayar sehingga pasien BPJS masih harus melakukan kemoterapi di Batam Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang Penitahili penya nikmatan ada diama itu itu